Halo teman-teman, hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kenalan dengan lause di GKI Gading Serpong karena ada beberapa teman-teman yang akan naik ke kelas berikutnya jadi teman-teman harus kenalan dulu dengan lausenya yuk kita kenalan dengan lause-lause sekolah minggu di GKI Gading Serpong nah di kelas batita ada lause Susi, ada lause Nita, ada lause Lina dan lause Dini nah kalau di kelas kecil ada lause Titi lause Lisa, lause Sela, dan lause Mercy nah buat teman-teman yang naik ke kelas tengah di sana ada lause Narto, lause Yanni, lause Christine, lause Analia, lause Maria, dan lause Elisa nah buat teman-teman yang naik ke kelas besar di sana ada lause Anton, lause Shen Shen, lause Deni, lause Tania, dan lause Tobias dan yang terakhir pembina komisi anak GKI Gading Serpong adalah lause Junior nah teman-teman yuk kita terus doakan pelayanan mereka ya supaya pelayanan lause-lause boleh menjadi berkat buat banyak orang amin shalom adik-adik senang sekali hari ini lause bisa bertemu kalian kembali di ibadah online sekolah minggu nah hari ini lause mau ajak kalian untuk kita beribadah bersama-sama ya nah hari ini spesial loh di ibadah terakhir kita akan ada acara kenaikan kelas jadi bagi teman-teman, bagi adik-adik yang sudah bergabung di kelas lanjutan kiranya ini boleh menjadi informasi untuk adik-adik semua nah sebelumnya yuk kita mau persiapkan hati kita pikiran kita, kita mau siapkan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan bahwa semua undang adik-adik untuk kita berdoa bersama ya lipat tangan kalian, tutup mata kalian kita mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah memuji mendengarkan firman Tuhan Tuhan tolong kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan biarlah sukacita Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin ayo adik-adik kalian sudah siap? kita akan mulai ya ibadah kita hari ini langsung mau ajak kalian kita mohon ke pujian Allah ku besar, kuat, dan perkasa tidak ada yang mustahil bagi dia yuk kita semua pakai gaya ya semuanya pakai benar-benar di tempat kita akan pujian gini Allah ku besar, kuat, dan perkasa tidak ada yang mustahil bagi dia Allah ku besar, kuat, dan perkasa tidak ada yang mustahil bagi dia oh oh kunung miliknya sungai miliknya bintang-bintang ciptaannya oh oh Allah ku besar, kuat, dan perkasa tidak ada yang mustahil bagi dia oh oh Allah ku besar, kuat, dan perkasa tidak ada yang mustahil bagi dia oh oh nah adik-adik firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang Yunus nah adik-adik pasti sudah tahu kan cerita tentang Yunus bagaimana Yunus tidak taat apa yang diperintahkan Tuhan tapi karena Tuhan mengasihi Yunus akhirnya Tuhan memberikan kesempatan lagi dan Yunus akhirnya berubah nah adik-adik mungkin kita seperti Yunus ya ada sifat-sifat jelek kita yang sampai sekarang rasanya susah sekali itu dihilangkan contohnya apa? mungkin kita masih suka tidak taat sama mama papa atau kita karena kebanyakan libur nih suka males-malesan sekolah lalu apa lagi? mungkin kita susah untuk tidak berbohong nah adik-adik karena kita ingin anak-anak Tuhan kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan roh kudus ada dalam hidup kita kita yakin dan percaya bahwa kita bisa berubah adik-adik sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Tuhan Yesus pasti memampukan kita untuk bisa berubah menjadi anak Tuhan yang lebih baik seperti pujian ini sedikit demi sedikit kita menganggap pujian ini adik-adik biarlah ini menjadi doa dan kekuatan kita untuk terus belajar berubah menjadi anak Tuhan yang baik ayo adik-adik kita menganggap pujian ini sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku Yesus mengubahku sejak ku terima dia tumbuh dalam anugerahnya Yesus mengubahku Dia ubahku Oh juru selamat ku ikan seperti yang yang lulu lagi meskipun tampak lambat namun ku tahu ku pasti sempurna nanti sedikit demi sedikit tiap hari tiap sifat Yesus mengubahku dia ubahku yang yang sejauh Ku nampak lambat, namun ku tahu, ku pasti sempurna nanti. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong mama papa kalian untuk bisa mengakses QR code-nya. Nah, ayo dengan penuh ucapan syukur, kita akan memberikan persembahan, kita akan pujian, beri syukur, beri syukur, berilah dengan ucapan syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, beri syukur. Pada sang do'amu dan beri hatimu, pastinya pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Pada sang do'amu dan beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Pada sang do'amu dan beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Pada sang do'amu dan beri syukur, beri syukur. Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan, kesempatan ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kaya Tuhan boleh berkati persembahan kami, Tuhan boleh pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua serahkan hidup kami, semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh bahasa titik. Apa yang akan kita pelajari? Benar, kita akan belajar tentang Nabi Yunus. Bagaimana Tuhan memproses Nabi Yunus untuk belajar taat. Nah, adik-adik, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun Tuhan sudah memproses kita, kita mau tetap percaya dan taat atas apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahwa semuanya pasti nanti akan menjadi lebih baik dan lebih indah lagi. Seperti pujian ini, percaya dan taat. Yuk, adik-adik, kita angkat pujian ini sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya Sinar mulianya di jalanku Lakukan kendaknya, ya beserta kita Dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya Untuk sungguh bahagia Percaya dan taat Halo, selamat hari minggu anak-anak. Sudah siap untuk firman Tuhan pada hari ini? Kalau sudah siap, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami dapatkan sekolah minggu online Tuhan tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu Tolong kami untuk mengertinya Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur Halu ya, amin Anak-anak, siapa yang pernah tidak taat kepada orang tua? Ada yang pernah? Di dalam Alkitab ada seorang Nabi Tuhan yang juga tidak taat pada perintah Tuhan Nabi Tuhan seharusnya menyampaikan perkataan Tuhan kepada manusia Suatu hari Tuhan berkata pada Nabi ini Pergilah ke Niniwe Dan katakanlah kepada orang-orang di sana Bahwa Tuhan telah melihat segala kejahatan mereka Dan kalau mereka tidak bertobat Aku akan sungguh-sungguh menghukum mereka Itu perkataan Tuhan Tapi Nabi ini Dia berpikir lain Dia berkata Orang Niniwe adalah bangsa yang jahat Dan sepantasnya mereka dihukum Tuhan Aku tidak mau pergi Tapi anak-anak, dia membukus pakaiannya Dia menyiapkan makanan untuk berkelur di jalan Dia pergi ke pelabuhan Dia membeli karcis Dan dia naik ke kapal laut yang besar Siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Dia naik ke kapal laut yang besar Dan tidak lama kemudian kapal itu meninggalkan pelabuhan Pergi ke mana ya? Apakah pergi ke Niniwe? Tidak anak-anak Dia pergi ke Tarsis Dia pergi ke Tarsis Dalam kapal dia segera pergi ke bagian kapal yang paling bawah Di dalam kamar dia tidur di sana Dia berpikiran Dia berpikiran Wah Tuhan mungkin tidak tahu dia di sana Tapi apakah Tuhan tidak tahu dia di sana? Tuhan tahu dia di sana Dan Tuhan kemudian mengirimkan badai yang besar Yang mengombang-ambingkan kapal ini Dia tidak tahu karena dia tertidur Kemudian ada seorang yang bangunkan dia Hei, hei, bangun Bagaimana kamu bisa tidur di dalam badai seperti ini? Kapal kita hampir tenggelam Ternyata orang ini adalah kapten kapal Dan dia segera bersama-sama dengan Nabi ini Dia pergi ke atas dan melihat keadaan di atas Anak-anak, aduh di sana badai benar-benar sudah hebat Badai hebat sekali Dan menghantam kapal itu mengombang-ambingkan kapal itu ke sana kemari Ke kanan, ke kiri Dan orang-orang di sana sudah ada yang berteriak Mereka menangis, ada yang berdoa pada dewa-dewanya Ada yang buang barang-barang kapal yang tidak dibutuhkan Keluar, dibuang ke laut Lalu kapten kapal ini berkata Mungkin ada orang di sini yang berdosa pada Tuhan Sehingga Tuhan menginginkan badai ini pada kita Lalu Nabi ini datang dan berkata Saya, saya lah yang berdoa salah Saya berdosa pada Tuhan Saya adalah Nabi Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi dan lautan Saya seharusnya pergi ke Niniwe Tapi saya pergi ke Tarsis Wah, orang-orang ini bingung anak-anak Apa yang harus kita lakukan lalu? Kata Nabi ini Buanglah saya ke laut Mereka Mereka tidak mau melakukan hal itu Anak-anak Mereka tidak mau buang Nabi ini ke dalam laut Tapi badai Semakin hebat Kak Adi Om Bang Amin kan begitu hebat Begitu hebatnya Lalu Akhirnya mereka Membuang Nabi ini ke dalam laut Nah Nabi ini Tenggelam, tenggelam, tenggelam Dan Tuhan Tetapi Tuhan melihat dia Tuhan mengirimkan Seekor ikan yang besar Untuk menelan dia hidup-hidup Kalian tahu Nabi ini siapa namanya? Nabi ini adalah Nabi Yunus Yunus masuk ke dasar laut Dan di dalam perut ikan tersebut Dia meminta ampun kepada Tuhan Dia mengaku bersalah pada Tuhan Dan Tuhan mendengar doa Yunus Tuhan mengirimkan Memerintahkan agar ikan besar ini Memuntahkan Yunus ke tepi pantai Dan ikan besar ini memuntahkan Yunus di tepi pantai Dalam keadaan hidup Yunus sangat bersyukur kepada Tuhan untuk itu Lalu Tuhan memerintahkan Yunus untuk kedua kalinya Begilah ke Niniwe dan katakanlah pada mereka Apa yang telah ku perintahkan kepadamu Lalu Yunus pun pergi ke Niniwe Dan di sana dia mengatakan pada orang Niniwe Kalau kamu tidak bertobat Tuhan akan menghukum kamu Orang Niniwe ini memperhatikan perkataan Yunus Dan mereka berpuasa Mereka mengaku dosa pada Tuhan Mereka meminta ampun kepada Tuhan Dan Tuhan mengampuni mereka Allah kita adalah Allah yang sangat baik Anak-anak Tuhan ingin kita selalu dengar-dengarkan firman-nya Selalu dengar-dengarkan dan melakukan perkataannya Apa yang Tuhan berintahkan itu yang kita harus lakukan Kita mau belajar melakukannya Anak-anak Ayat hafalan pada minggu ini adalah diambil dari Masmur 150 ayat kedua Pujilah dia karena segala keperkasaannya Lagi ya Masmur 150 ayat kedua Pujilah dia karena segala keperkasaannya Keperkasaan Tuhan Saat Tuhan memberintahkan ikan besar itu Menelan Yunus hidup-hidup Dan keperkasaan Tuhan saat memerintahkan ikan besar itu Memuntahkan Yunus di tepi pantai Kita mau selalu belajar Melakukan perintah Tuhan Kita mau dengar-dengaran perintah orang tua Dan juga guru sekolah minggu Dan juga guru di sekolah Nah kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus Tuhan terima kasih Untuk segala kebaikan Tuhan Terima kasih Tuhan Karena Engkau sudah Sabar kehadap kami Tuhan bantulah kami untuk Melakukan perintah Tuhan Untuk dengar-dengaran firmanmu Mengikuti pekat Mendengarkan orang tua kami Mendengarkan guru kami Dan mau tolong kami Tuhan bantulah kami untuk seminggu ke depan Dengan segala aktivitas kami Tuhan mau tolong jaga kesehatan kami Dan juga keluarga kami Terima kasih ya Tuhan Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mencap syukur Halo ya Amin Sekian sekian selamat minggu kita pada hari ini Sampai jumpa minggu depan Shalom adik-adik semuanya Apa kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat Hari ini kita sungguh bersyukur Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Sudah boleh memimpin 10 teman kita Yang naik level ke remaja Untuk itu mari kita boleh bersuka cita Dan mendukung mereka di dalam doa kita Siapa saja mereka yang naik ke level remaja Mari kita lihat bersama-sama Terima kasih telah menonton Lausa berdoa agar adik-adik semua Yang naik ke remaja Teruslah setia mengikut Tuhan Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Dan jadi berkat dimanapun berada Untuk itu saat ini juga Lausa juga ingin mengundang Lausa pembina remaja kita Yaitu Lausa Stanley Wow congratulations buat 10 teman-teman sekolah minggu Yang sudah masuk ke remaja Lausa sangat senang sekali Boleh menyambut kalian untuk bergabung Di persekutuan remaja Oleh sebab itu Lausa berharap Ketika kalian masuk ke remaja Ada satu kerinduan untuk mengenal Tuhan Bertumbuh mencintai Tuhan Again congratulations to all of you And let's growing together God bless you Terima kasih telah mencintai Tuhan Terima kasih telah mencintai Tuhan